Hai guys, jumpa lagi di SETEMA TV dengan program Mingguan yang menyajikan informasi menarik seputar ilmu pengetahuan, seni budaya, hiburan, dan olahraga yang dikemas dalam SETEMA FED Guys, tanggal 12 November pada setiap tahunnya akan dirayakan Hari Ayah Nasional Nah, apa nih yang sudah kamu lakukan untuk menyebut Hari Ayah Nasional guys? Tapi tau gak sih, kalau Hari Ayah Nasional berbeda dengan Hari Ayah Dunia Dan bahkan perayaan Hari Ayah di beberapa negara tidak sama satu sama lain Hmm, kenapa bisa begitu ya? Dalam episode SETEMA FED Jumat ini, kami akan sajikan informasi mengenai Hari Ayah atau Father's Day yang dirayakan di berbagai belahan dunia Termasuk sejarah perayaan Hari Ayah Nasional di negara kita ini Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk selalu like, share, dan komen seluruh video-video yang ada di channel SETEMA TV Serta bagi yang baru nonton, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya Oke, mari jelajah isi dunia bersama SETEMA FED Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah Hari Ayah Nasional Hari Ayah Nasional diperingati setiap tanggal 12 November tiap tahunnya Nah, minggu lalu Indonesia baru saja merayakan Hari Ayah Nasional nih Ayo, kalian kasih apa ke ayah kalian? Nah guys, tau tidak sejarahnya kenapa ada perayaan Hari Ayah Nasional? Jadi guys, sebetulnya Hari Ayah Nasional atau Hari Ayah di Indonesia ini belum lama dirayakan Karena pernyataan pertama kali adalah pada tahun 2006 di Balai Kota Solo Yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai kelompok masyarakat Termasuk orang-orang dari komunitas komunikasi antaragama Hari Ayah lahir atas prakarsa paguyuban satu hati Lintas agama dan budaya yang bernama Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi atau PPIP Tahun 2014, PPIP mengadakan peringatan Hari Ibu di Solo Dengan cara mengadakan sayembara menulis surat untuk ibu Acara tersebut mendapatkan sambutan cukup baik dan mendapatkan sekitar 70 surat terbaik Yang kemudian dibukukan Usai acara, panitia penyelenggara dibuat terkejut dengan pertanyaan para peserta Kapan diadakan sayembara menulis surat untuk ayah? Kapan peringatan Hari Ayah? Kami pasti akan ikut lagi Pertanyaan tersebut menggugah hati untuk mencari tahu kapan Hari Ayah diperingati di Indonesia PPIP berusaha mencari informasi tentang Hari Ayah hingga audiensi ke DPRD Kota Surakarta Mereka menanyakan kapan Hari Ayah di Indonesia dan jika belum ada penetapan Hari Ayah Bolehkah seseorang atau lembaga menetapkan sebuah hari yang dijadikan sebagai Hari Ayah? Namun ketika itu, PPIP tak mendapatkan jawaban memuaskan Hingga akhirnya, setelah melalui kajian yang cukup panjang Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi menggelar deklarasi Hari Ayah untuk Indonesia Dan menetapkan 12 November sebagai peringatan Hari Ayah Nasional Deklarasi tersebut digabung dengan Hari Kesehatan dengan mengambil semboyan Semoga Bapak Bijak, Ayah Sehat, Bapak Jaya Di hari dan jam yang sama, deklarasi Hari Ayah juga dilakukan di Momere, Flores, NTT Dalam deklarasi itu juga diluncurkan buku kenangan untuk ayah Yang berisi 100 surat anak Nusantara yang diseleksi dari sayembara menulis surat untuk ayah Usai deklarasi, mereka mengirimkan buku tersebut dan piagam deklarasi Hari Ayah Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Serta bupati di 4 penjuru Indonesia yakni Sabang, Marauke, Sangir Talaut, dan Pulau Rote Setelah itu, setiap tanggal 12 November ditetapkan sebagai Hari Ayah Nasional Nah, jadi begitu guys sejarahnya perayaan Hari Ayah Nasional di Indonesia Yang gantus setiap tanggal 12 November setiap tahunnya Tapi ngomong-ngomong banyak ya yang belum familiar dengan perayaan Hari Ayah Nasional ini Dongnya pun masih kalah dengan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember Berikutnya adalah Hari Ayah Nasional Hari Ayah secara internasional diperingati untuk memberikan penghargaan kepada sosok ayah Atau laki-laki yang harus bertanggung jawab atas keluarga Pengorbanan serta figur kebapaan Sehingga setiap perayaannya biasa dilakukan dengan memberikan ucapan Acara keluarga, memberikan kado, dan lain-lain sebagai bentuk penghargaan pada sosok ayah Seperti disampaikan di atas ya guys Bahwa Hari Ayah di dunia ini dirayakan berbeda-beda waktu oleh berbagai negara Seperti di Indonesia tadi setiap tanggal 12 November Sedangkan Hari Ayah di kebanyakan negara lain di dunia Dirayakan setiap minggu ketiga bulan Juni Waduh, rada-rada bingung ya mengingatnya karena tidak menggunakan tanggal Nah guys, dilansi dari berbagai sumber Sejarah peringatan Hari Ayah internasional ini sebenarnya tidak begitu jelas Namun, banyak orang yang percaya kalau peringatan ini ditetapkan oleh Sonora Smartdode Putri seorang veteran American Civil War, William Jackson Smart di Amerika Serikat pada tahun 1910 Sejak itu, Hari Ayah selalu diperingati setiap tahunnya dan dirayakan lebih dari 111 negara berbeda Namun uniknya, beberapa negara merayakan di bulan yang berbeda Seperti Australia dan Selandia Baru misalnya Yang merayakan Hari Ayah pada hari Minggu pertama di bulan September Uniknya lagi, Hari Ayah di Jerman dirayakan dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah Di beberapa pedesaan, sekelompok pria akan pergi ke hutan dengan kereta kayu yang penuh dengan bir, wine, dan daging untuk berpesta Sementara itu di China, Hari Ayah pada awalnya dirayakan setiap tanggal 8 Agustus Namun diganti menjadi hari Minggu ketiga di bulan Juni seperti di Inggris Sedangkan di Indonesia sendiri seperti disampaikan tadi Dimana Hari Ayah dirayakan pada tanggal 12 November dan bukan hari libur nasional Kemudian perayaan Hari Ayah di beberapa negara yang berbeda Yang pertama ada Thailand Peringatan telatau Raja Bumibol Adel Yedich diperingati warga Thailand sebagai Hari Ayah negara Thailand Umumnya, Raja memberikan pidato tahunan yang juga merupakan tradisi di negeri Thailand Saat Hari Ayah tersebut tiba Warga Thailand merayakan Hari Ayah dengan memberikan bunga cana pada ayah atau kakek mereka Yang kedua adalah Perancis Perayaan Hari Ayah di negara Perancis dirayakan setiap hari Minggu ketiga di bulan Juni Ini sepertinya sama dengan perayaan Hari Ayah internasional ya guys Tapi ada keunikan di Perancis ini Uniknya, perayaan ini berasal dari perusahaan pembuat korek api yang memasarkan produknya sebagai hadiah kepada para ayah Nah, dari kebiasaan tersebut kemudian berubah menjadi perayaan pemberian kado atau hadiah bagi para ayah Negara berikutnya adalah Rusia Tanggal 23 Februari ini dijadikan warga Rusia sebagai hari ayah yang juga bertempatan dengan peringatan militer negara Rusia Sejak saat itu, perayaan ini berkembang menjadi peringatan tidak resmi yang dirayakan semua masyarakatnya Masyarakat Rusia merayakan Hari Ayah dan juga angkatan pesenjata yang bertempatan di hari yang sama Umumnya, para ayah akan menerima hadiah kecil dari anak, istri, saudara, dan juga teman-temannya Kemudian berikutnya adalah Meksiko Perayaan Hari Ayah di negara satu ini sama seperti negara Perancis Meksiko juga memperingati Hari Ayah pada hari Minggu ketiga di bulan Juni Hanya saja, perayaannya jauh lebih ditunjukkan kepada arwah para leluhurnya Dan, tidak hanya di hari resmi Umumnya, para ayah akan mendapatkan hadiah dan merayakan dengan musik dan juga makan bersama Dan itulah tadi guys tentang budaya perayaan Hari Ayah atau Fatos Day di seluruh dunia Yang ternyata memiliki waktu perayaan yang berbeda-beda Bahkan, jika di data, ada sekitar 30 perayaan Hari Ayah di dunia yang memiliki waktu berbeda Wah, sepertinya sesuai jumlah hari dalam satu bulan ya guys Oke, jadi apa yang sudah kalian berikan untuk ayahmu pada perayaan Hari Ayah Nasional tahun ini? Yang jelas, doakan agar selalu saya sebagai seorang pemimpin keluarga dan juga pelindung Selamat Hari Ayah untuk semua ayah di Indonesia Demikian Stem Affect episode 19 kali ini Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan episode selanjutnya Tentunya kami akan mengeluarkan informasi lain yang lebih menarik lagi Tetap setia dengan channel dan program kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share semua video dari Stem Affect Dan follow semua sosial media dari Setelah Maris Mari jelajah isi dunia bersama Stem Affect Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!